Oke kita mulai ya, sidang kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di acara sidang skripsi program studi manajemen komunikasi. Hari ini kita memiliki kandidat atas nama Faras Akilah NPM 210510190013. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meriah Oktavianti dan juga Ibu Yuliani Dewi sebagai pembimbing yang sudah mengantarkan Faras hari ini untuk bisa mempertanggungjawabkan skripsinya. Dan sudah membimbing skripsi Faras ya selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy Kurnia dan juga Bapak Iwan Koswara yang telah bersedia mengeluarkan waktunya untuk menguji pada pagi hari ini. Baik, mari bersama-sama kita membuka sidang kita kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Faras untuk selanjutnya Anda disilakan mempresentasikan skripsi Anda dalam waktu 10 menit. Singkat, padat, dan jelas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak dosa penguji dan juga Ibu-Ibu dosa yang diunding yang saya hormati. Jadi, saya, Faras Akhila, disini akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Program Pelatihan Manajemen Sanggar Lingkung Seni oleh Tim Bandung Besar. Oke, selanjutnya. Disini ada pokok bahasan yang akan saya bahas adalah latar belakang hingga kesimpulan dan sarannya. Untuk latar belakang penelitiannya adalah bahwa program pelatihan manajemen sanggar atau lingkung seni ini dibentuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan sanggar atau lingkung seni yang ada di Kota Bandung. Kebetulan, sanggar atau lingkung seni di Kota Bandung ini pada saat itu mengalami kesulitan untuk mempertahankan sanggarnya di masa pandemi COVID-19. Karena waktu itu pandemi COVID-19-nya cukup tinggi. Dan dengan adanya kasus tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan hasil aspirasi masyarakatnya, maka dibentuklah program pelatihan manajemen sanggar atau lingkung seni. Dan program tersebut diawali pada tahun 2021 dengan lima kecamatan dinaan di Kota Bandung. Namun ternyata pada program yang di tahun 2021 ini, programnya tidak berjalan dengan efektif karena tidak memberikan pengaruh yang besar pada setiap sanggar di lima kecamatan tersebut. Maka di tahun 2022, diusul kembali program pelatihan manajemen sanggar atau lingkung seni pada tahun 2022 tersebut dan diberikan kepada 8 kecamatan di Kota Bandung yang memang mengambil kembali usulan tersebut pada saat misyawarah rencana pembangunan. Untuk tujuan penelitiannya adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi dari program pelatihan manajemen sanggar atau lingkung seni pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dan peneliti juga ingin mengetahui tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk menjadikan tim bangun besar sebagai pelaksanaan teknis program pelatihan manajemen sanggar atau lingkung seni tahun 2022. Selanjutnya konsep dalam penelitian saya yaitu menggunakan konsep manajereal dari George R. Terry yaitu manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui upaya bersama dengan orang lain. Di dalam manajereal ini terdapat 4 fungsi. Fungsinya itu yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, lalu yang ketiga adalah actuating, dan yang ketiga adalah controlling. Selanjutnya saya juga menggunakan konsep perencanaan komunikasi, menurut George R. Dalton bahwa perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalamnya terdapat pendekatan perencanaan komunikasi yaitu pendekatan proses, pendekatan sistem, pendekatan teknologis, pendekatan ekonomis, dan juga pendekatan evaluasi. Selanjutnya metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan juga untuk dapat mendeskripsikan bagaimana proses pengolahan program pelatihan manajemen sanggar atau lingkung seni di Kota Bandung yang dilakukan oleh tim bangun besar. Dan metode yang digunakan adalah studi kasus untuk mengidentifikasi secara intensif, detail, mendalam, dan juga menyeluruh terkait bagaimana proses pengolahan program pelatihan manajemen sanggar seni di Kota Bandung oleh tim bangun besar. Dan teknik pengumpulan datanya saya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Untuk analisis data saya menggunakan konsep dari Miles & Huberman di mana setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan dengan reduksi data, dan ditelagih dengan penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk validasi datanya saya menggunakan triangulasi ahli, kebetulan triangulatannya adalah Bapak Dadang Seginda. Hah? Oh, Dadang Seginda. Eh, Seginda. Oke, untuk subjek dan objek penelitiannya. Subjek penelitiannya yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai pemegang umum program pelatihan manajemen sanggar umum seni ini, lalu Kepala Bidang Produk Kudayaan dan Kesendian, yang memang sebagai penyusun rancangan kegiatannya, lalu perwakilan Himanung-Mesat, disini perwakilan Himanung-Mesat itu ada 8 orang disesuaikan dengan 8 kecamatannya, dan perwakilan sanggar seni di 8 kecamatan. Objek penelitiannya adalah program pelatihan manajemen sanggar atau lingkung seni. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dan 8 kecamatan di Kota Bandung. Untuk wawancara saya lakukan secara kondisional, menyesuaikan dengan kondisi narasumber gitu. Untuk waktu penelitian dilakukan dari bulan September 2022 hingga bulan Maret 2023 secara langsung di lapangan. Oke, untuk hasil dan penulisannya, disini yang saya temukan adalah bahwa proses perencanaan yang dilakukan oleh Bidang Produk Kudayaan dan Kesendian menggunakan dua perencanaan, yang pertama perencanaan strategis dan juga perencanaan operasional. Di dalam perencanaan strategis diawali dengan penyusunan kerangka acuan kerja yang didalamnya adalah latar belakang, tujuan, hingga bagaimana proses pelaksanaan di lapangan. Lalu setelah menyusun ke angka, diambilkan dengan konsultasi bersama pihak-pihak diatasnya, dan membuat silabus oleh Bidang Produk Kudayaan dan Kesendian, dan didadikkan dengan perencanaan operasional setelah menyusun perencanaan strategis. Di perencanaan operasional ini, terdapat rekrutmen koordinator dan tenaga penamping. Lalu didadikkan dengan pembakalan kepada koordinator dan tenaga penamping setelah dilakukan penyisihan pada rekrutmen tersebut, dimana pembakalannya terdapat dua tahap, yang pertama itu first meet. First meet di sini hanya memperkenalkan tim, bidang, dan juga pengenalan programnya, memperkenalkan maksud dan tuduhan program secara singkat. Lalu pembakalan yang kedua, yaitu memperkenalkan proses perencanaan, pembagian kompok perkecamatan, memberikan identitas tim pelaksanaan teknis, karena sebelumnya itu tim yang di rekrut itu belum memiliki nama, tapi setelah ada penyakit pembakalan ini, diberanilah nama mereka menjadi tim Bandung Mesat. Dan pertemuan singkat dengan kecepatan sebagai perkenalan awal terkait tenaga penamping dan program patihan dan tenaga penamping setelah ini. Selanjutnya adalah usulan panduan kegiatan oleh koordinator dan tenaga penamping. Mengapa ada usulan tersebut? Dikarenakan pada saat perencanaan strategis, bidang produk budaya dan kesenian ini tidak mengapalkan apa saja panduan kegiatannya. Jadi diusukkanlah oleh tim Bandung Mesat ini untuk diberikan panduan kegiatan agar pelaksanaan dilakukanannya lebih berjalan dengan lancar. Selanjutnya alasan tim Bandung Mesat dijadikan sebagai pelaksanaan teknis, dikarenakan bidang produk budaya dan kesenian ini juga memiliki banyak sumber daya manusia untuk diturunkan ke lapangan, sehingga bidang produk budaya dan kesenian mencari tenaga penamping dari luar, yaitu masyarakat keseniannya lagi yang memang sudah ahli seni. Selanjutnya dikarenakan jumlah sanggara binaan tersebut pari ini cukup banyak dan juga tersebar di berbagai kecamatan, jadi tidak mungkin untuk menggunakan SDM yang ada di bidang tersebut. Walau pelaksanaan program juga yang relatif singkat, hanya selama 5 bulan, jadi memang membutuhkan tenaga penamping yang cukup banyak. Selanjutnya ini adalah tahap keorganisasian. Jadi dari di sumpah kota Bandung diturunkan kepada bidang produk budaya dan kesenian sebagai pemegang dokumen pelaksana anggaran, di mana dokumen tersebut adalah pengembangan kesenian tradisional. Dan dikarenakan tadi alasan tersebut bahwa bidang produk budaya dan kesenian tidak memiliki SDM yang cukup banyak, maka bidang produk budaya dan kesenian ini mencari tenaga penamping yang diberi nama tim Bandung Mesat. Oke, selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Ini adalah inti dari penelitian saya, yaitu di mana proses pelaksanaannya itu dilakukan oleh tim Bandung Mesat. Dikarenakan tadi di perencanaan sudah ada usulan dari tim Bandung Mesat terkait silabus atau penduduan kediatan, maka bidang produk budaya dan kesenian memberikan silabusnya berdasarkan parameter nomor 21 tahun 2015 terkait usaha sanggal seni, di mana di dalamnya ada identifikasi sanggal tetapi dikembangkan dengan adanya proses pendampingan, di mana proses pendampingan ini memberikan materi terkait bagaimana cara mengelola sanggal dengan baik untuk mendapatkan dana, terus untuk membuat proposal, untuk membuat baga lupa sanggal, dan yang lainnya. Nah, ternyata di dalam pelaksanaan ini terdapat pelaksanaan di luar silabus. Ada dua kegiatan yang di luar silabus dan perencanaannya pun diberikan pada saat pelaksanaan. Yang pertama adalah seminar pelatihan manajemen sanggal lingkung seni, ini dilakukan oleh tim Bandung Mesat di tiap kecamatannya, dan yang terakhir adalah big bank dan mini event, ini juga dilaksanakan di akhir kegiatan di bulan November. Oke, selanjutnya terkait evaluasi program. Evaluasi program yang saya temukan di program ini dilakukan dengan evaluasi proses dan juga evaluasi dampak. Evaluasi proses ini, tim Bandung Mesat melaporkan progres bulanannya kepada bidang produk budaya dan kesenian, jadi selama lima bulan ini, tim Bandung Mesat melakukan evaluasi dengan membuat laporan sebanyak lima laporan untuk melaporkan bagaimana perencanaan di lapangan apakah sesuai, atau laksana di lapangan sesuai dengan perencanaan, atau ada improvisasi, ataupun bahkan tidak sesuai dan tidak sesuai harapan. Untuk evaluasi dampak, sebenarnya ini disebut oleh bidang produk budaya dan kesenian adalah monitoring. Jadi bidang produk budaya dan kesenian, dan juga tim Bandung Mesat melakukan kunjungan langsung, setelah satu bulan program selesai. Kunjungan langsungnya ini ke kecamatan, kecamatan Binaan, dan juga perwakilan sanggar, satu hingga dua sanggar yang dikunjungi untuk memberikan feedback, apa saja yang sudah diberikan oleh tim Bandung Mesat pada saat laksanaannya. Ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Februari 2023. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulannya bahwa bidang produk budaya dan kesenian ini menyusun perencanaan dengan baginya ke dalam perencanaan strategis dan juga perencanaan operasional. Namun, terdapat silabus yang memang dirubah sedikit dikarenakan adanya usulan dari tim Bandung Mesat. Lalu tim Bandung Mesat ini dibentuk dikarenakan bidang produk budaya dan kesenian, kekurangan SDM, jumlah sanggunaan disrupal yang cukup banyak dan tersebar di beberapa kecamatan, lalu pelaksanaan programnya pun yang cukup singkat. Lalu disrupal ini menurunkan tugas ini kepada bidang produk budaya dan kesenian, dikarenakan beberapa alasan, maka tim Bandung Mesat yang menjadi pelaksana teksi di lapangan. Lalu proses pelaksanaan ini dilakukan selama 5 bulan, dari bulan Juli hingga bulan November 2022, dan diimplementasikan oleh tim Bandung Mesat yang berdasarkan fermentang nomor 21 tahun 2015 terkait usaha sanggara sendiri. Dan tim Bandung Mesat banyak melakukan improvisasi sesuai kondisi di lapangan. Yang terakhir adalah evaluasi dilaksanakan setiap bulannya selama pelaksanaan program untuk melakukan progres setiap bulannya. Dan setelah satu bulan program selesai, bidang produk budaya dan kesenian melakukan evaluasi dampak dan juga dari sanggara binaannya. Oke, yang ini sebenarnya umumnya terkait sarannya itu, perencanaan yang disusun oleh bidang produk budaya dan kesenian seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Jadi, karena perencanaan itu harus sesuai dengan tujuan dari program. Perencanaan juga sudah dibuat sebaiknya tidak lagi ada perubahan di tengah-tengah kegiatan, dikatakan bisa menjadikan tim di lapangan ini memutar kembali perencanaannya, sehingga tidak mencapai pemaksud dan tujuannya. Lalu program atau kegiatan tambahan di dalam waktu pelaksanaan selesai dibuat berdasarkan evaluasi proses, bukan berdasarkan kebutuhan tambahan. Lalu pertahankan juga tim Bandung Mesat yang digunakan pada saat penggiatan, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan maksimal. Lalu improvisasi dari perencanaan di lapangan perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, agar tidak adanya pelaksanaan yang tidak terlaksana akibat ada di improvisasi, dan waktu pelaksanaan untuk mencapai tujuan program perlu diperhatikan kembali agar hasilnya maksimal. Perbaiki komunikasi antar tim Bandung Mesat, bidang produk budaya dan kesenian, dan juga sampelnya agar tidak adanya miskomunikasi, dan kegiatan yang lama tercapai maupun tidak tercapai akibat komunikasi dan pemahaman yang berbeda. Evaluasi akhir sebaiknya dilaksanakan secara bersama, dengan membahas perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan, hambatan di lapangan, pertasaran dan solusi untuk menghadapi kasus tersebut pada kegiatan selanjutnya. Dan sebenarnya monitoring ini seharusnya ada pada saat pelaksanaan kegiatan, bukan di akhir setelah program selesai dilaksanakan, karena untuk evaluasi yang dilakukan di akhir kegiatan itu adalah evaluasi dampak. Oke baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, silahkan duduk dulu, Pak Ras. Terima kasih. Sudah siap pulpen ya? Dan juga kita, kalau mau merekam juga boleh. Oh, oke. Bahaya Pak Teddy, penerimaan cukup panjang. Jadi banyak-banyaknya, HP saya, batainya bagus. Ijeni rekam ya, ibu bapak. Oke. Baik, Farah, sudah mempresentasikan instruksinya. Sangat menarik ya. Meskipun tadi slide-nya terlalu banyak teks ya. Itu banyak sekali. Saya pernah tahu kamu baca juga. Kenapa? Harusnya penting. Poin-poinnya saja yang penting ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Anda akan memasuki tahap pengujian. Nah, untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Dr. Teddy Kurnia untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada peneliti. Yang itu dikonfirmasi. Wah, ya. Lipatannya. Ada tahu. Tidak. Tidak. Hal-hal yang utama. Saya ingin mengatakan itu. Iya. Perluan-perluan ini sudah beres. Sudah selesai. Sudah selesai, kalau keseluruhan. Aku ada. Ya, sudah. Tapi penganggapan enggak ada disini? Setuju, aku dari pemimpin. Lebak-berlama mengesahannya ya, bapak. Iya, baik-berlama. Mohon maaf. Tidak dimasukkan. Atau malem belum, mbak. Lembar pengesahan yang sudah ditandatangan itu yang kemarin diajukan ke... itu ada boleh sebentar boleh buka HP sebenarnya kalau belum saya pikir Mbak Jari yang fisiknya yang fisiknya kebetulan dikumpulin semua di Lodi jadi saya hanya ada skamnya aja Pak scan ditempel dimasukkan ke sini ada Gak ada Ada bu, tapi Jika campur jadinya Ini bu pak Ini juga jadi pembelajaran Udah sebenernya Udah dimandu lagi ya Semua anak bimbingan Ketika bimbingan jangan lupa Nanti kelengkapan Lembar pengisahan dalam pilihkan Di tanda tangan Kemarin anak bimbingan Sama Ya Allah Mereka gak fokusan bimbingan Oke Kira-kira penempatannya Angkisah dari Faras Sejak awal saya baca Sanggar seni yang mana sih yang anda maksud Saya baru menyadari Setelah ada presentasi Oh ternyata sanggar seni tari gitu ya Semuanya bapak Bukan cuma Mohon maaf izin menjawab ya pak Jadi sanggarnya itu bukan cuma sanggar seni tari aja Tapi ada sanggar terkait Benjangan, terus kerawitan Segala macam juga ada pak Jadi semua sanggar yang ada di kota Bandung terkait kesenian Jadi mendapatkan pelatihan yang sama? Mendapatkan pelatihan yang sama Karena pelatihannya ini terkait Terkait manajemen organisasinya pak Ada gak diantaranya sanggar olah seni? Bahkan siri wakmi Terus sanggar seni di Malipan Kalau itu enggak Karena kan yang jadi binaannya itu hanya di 8 kecamatan pak Jadi program ini itu difokuskan ke 8 kecamatan tersebut Mungkin di Di mana ada di salah satu kecamatan? Kecamatan yang saya Mohon izin nih buka ini ya pak Kecamatan yang jadi binaannya itu ada 8 kecamatan Bojonglo Kaler Bojonglo Kibob Kecamatan Bebakan Ciparai Lalu Ujung Berung Kiara Condong Cibening Kaler Bual Batu Itu pak Dua tempat itu enggak ada di 2 kecamatan Iya enggak ada Di antara dapat kecamatan itu ada sanggar seni visual kan? Visual itu maksudnya seperti apa pak? Ya seperti sanggar olah seni itu kan Sanggar lukis Sanggar lukis dan sanggar patu Beda bapak Kebetulan sanggarnya itu lebih ke Itu termasuk di data Di data juga sama kami Tapi data itu tidak termasuk ke pembinaan yang kami berikan Karena yang sanggar disini itu sanggar kesenian seperti Yang tampil gitu loh pak Yang tampil show di panggung Sementara sanggar lukis itu kan Beda lagi Itu harus dijelaskan dari awal Dan kalau misalnya Sanggar seni lukis itu tidak ada pertunjukan Sekarang beda juga gitu ya Karena Untuk seni kontemporer sekarang Kadang-kadang secara visual Mereka tidak hanya sekedar menggunakan media visual Tapi menggunakan media bumbu juga gitu Enggak Karena ini di bawah Di bawah budaya dan kesenian Sekemetahuan saya Sanggar-sanggar seperti itu Ini juga mahasiswa bagian dari bidanan mereka Dan karena saya bergiat di bidang tersebut Dan yang saya tahu Kalau tidak pernah dengar juga Padahal kita sih langsung dikasih gedung Oleh disinggung kepar Walaupun yang sangat senyum Sanggar rasini ditambahkan selimangnya Tapi saya tahu itu Masih bagian disinggung kepar Bandung Atau Jawa Barat gitu ya Karena gedungnya punya Jawa Barat Kalau penelitian studi kasus Tidak perlu mengerakkan teori Kalau kualitatif Setelah saya Tidak perlu pakai teori pun Tidak apa-apa lho pak Menyakkan Tani Puji Raju Salah satunya Salah satunya dari situ Tapi saya pun baca Tentannya yang terbaru Baca dari Ada dari artikel dari Jin Itu membahas terkait studi kasus Jadi studi kasus itu Banyaknya di penelitian kualitatif Iya Tidak perlu teori Iya Saya bacanya seperti itu sih pak Jadi tidak perlu pakai teori Kenapa? Karena untuk memakai konsep pun cukup sih pak Apa siapa itu pakai konsep cukup? Mohon maaf pak Saya tahunya sampai situ Gak ingin tahu lebih banyak Belum dibaca lebih lanjut Pernah melihat skripsi yang lain? Pernah Cuma sebagian Ada yang memakai teori Ada juga sebenarnya Sebagian bisa sebagian kecil Sejauh ini teman-teman saya Sudah pakai konsep Seberapa banyak teman anda Yang tidak pakai? Hanya beberapa sih pak Tidak banyak Saya membuka semua skripsi Tidak hanya sampai bagi bukaan Teori itu perlu sih Untuk merujuk Menggali anda Hanya di perjalanan Berbeda dengan penelitian kualitatif Bisa berganti-ganti di lapangan Di perjalanan Tergantung kecocokan Yang lebih cocok Tapi kalau kemudian Anda berangkat sama Badan sama sekali Itu saya pikir penelitinya So tahu Padahal kan penelit itu berangkat ke lapangan Tidak ada kepala kosong Itu ada yang Bagian yang sudah ada pelajari Tapi nanti Oh ini karena Kayaknya berangkocok Ini jauh lebih cocok Fungsi teori juga bisa Untuk membahas hasil Jadi ketika hasilnya Oh kenapa begini Cari teorinya Oh ini Kata si ini Oh ternyata begini Jadi Makanya nanti hasil penelitiannya Nggak cuma ngemen-ngemen gitu Sehingga kalau saya lihat Ini jadi seperti makalah Jadi saya ingin Teknik pengumpulan data Di halaman KIDAPI Anda mencantumkan Observasi Ada menurutnya Apa-apa-apanya Gitu ya Kemudian Tujuannya Terus hasilnya Di mana bisa saya lihat Hasil penelitian observasinya Pak Hasil pengumpulan data observasi itu Ada di hasil dan pembahasan Jadi saya sudah mendeskripsikan Hasil observasi di hasil dan pembahasannya Pak Oh nggak ada catatan observasinya Tidak dibuat Pak Jadi di lampiran hanya mencantumkan Bawancara Transkipo wawancara dan Panduan wawancaranya saja Kenapa? Karena yang lain dulu begitu Bukan Pak Kebetulan saya memang di Lampiran Di panduan mankong itu Tidak mencantumkan Panduan observasi Jadi saya pun Panduan wawancara yang bikin Bukan di pedoman Kan disana juga Panduan wawancara ada Panduan wawancara ada Panduan wawancara diberikan Contoh Karena tidak ada contohnya Jadi tidak perlu Saya kira mengikuti formatnya saja gitu Pak Kalau Anda Atau ada pengumpulan data Ada observasi Apalagi disini kan Pendapat tujuh tahapan yang perlu diketahui Yaitu tahapan pemilihan Pengubahan Pencatatan Pengkodelaan Perangkaian perilaku Dan pada tahapan empiris Saya tidak melihat satupun gitu ya Pendoman yang gak ada Pendoman yang Apa sih kalau di observasi Catatannya gak ada Tapi kemudian hasilnya Anda gunakan di bantai Itu jadi berdasarkan apa Saya pikir kalau tidak ada catatan Gak perlu juga Sedangkan wawancara Anda ada tuh Transkrip Transkripnya Kenapa yang lain gak ada Yang observasinya Dan ini juga ketika Anda menuliskan wawancara Bukan jenis-jenis wawancaranya Cukup aja yang Kalau Anda Menggunakan teknik wawancara Semistruktur Yang yang lainnya Gak usah disebutkan Ini adalah cerita Wawancara terstruktur Seperti apa Saya pikir Tadinya ini dipakai semua gitu Ternyata yang dipakai ini Cuma salah satu Yang satunya Demikian ini kan Studi kepustakaan Kalau penelitian ini Menggunakan studi ini Hanya untuk Panduan Kajian Dan perbandingan Di dalam spesifik Kayaknya betul Karena yang dimaksud dengan Pengumpulan data Menggunakan studi kepustakaan Anda menggunakan Dokumen-dokumen Yang digunakan Dijadikan penelitian Jadi misalnya Saya sih tadinya bayangkan Proposalnya Seperti apa Kemudian Materi tertulisnya Seperti apa Nah kalau Yang seperti itu Ya adalah dokumen Kalau untuk Misi banggu apa Gak usah Ada pengumpulan data Sedangkan di sini Sedangkan di sini kan Anda sedih pustakanya Sebagai salah satu Teknik pengumpulan data Terus ada Paham gak apa yang Validasi data semacam Memverifikasi data tersebut Apakah baru sudah benar Atau belum mungkin Pak ya Saya gak tahu Sepemuhaman saya Ada berapa teknik Ada yang saya tahu Ada tiga Sumber Ahli Waktu Ya itu Pak Sumber, teknik, waktu Sama ahli Yang saya tahu itu Pak Ahli-ahlinya Disi mana itu Tenangnya tiga Karena waktu itu Saya mikirnya Saya pahamnya Kalau triangulasi ahli Itu masuknya ke triangulasi Sumber juga Pak Bidah Iya Bidah Tiga jenis teknik Preangulasi Dijelaskan Preangulasi Sumber Dari Anulasi teknik Preangulasi Waktu Jadi ketika Penelitian Ini akan Melakukan keusahaan Datang Dengan menggunakan Teknik preangulasi Ahli Sebelum 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 Tidak terlihat Tidak terlihat di kamera Tutupan gue Ya Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Ambulatornya siapa? Alina Mohon maaf Bapak tadi salah sebut Harusnya Tidak terlihat Yang sudiakan Dan ini dokter Tidak def Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Kolak terlihat Новof Tidak terlihat Ada yang terlihat Yang belupi Ada yang melalui depan Dokter Dokter ares Insinyur Yang dimatang MSI MITO PhD Jadi, itu ya, harus konsisten juga, jadi ini, nanti dianggarnya, dada kesubiannya, DLS-nya jadi peran-anamah gitu, tekan gerai gitu. Nah, itu 8. Magister, apa ya, saya kurang ketemu pasinya. Tuhan, nggak tahu. Iya. Harus tahu ya. Siapa? Terus? Kom. Kom. Teman-teman ke rumah, itu pasti media resiko-nya ada. SPL. Iya, kan lu boleh lama kan di kanan-anam. Pada poin-poin, kalau kamu menurut-nurut, ya di kanan, 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 ya di kanan lagi. Terus, di kom. Kita seangkatan, tapi, gue ada abang. DPR, 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 DPR. DPR, DPR, DPR. Kurang, DPR, DPR. Oh, ini. Kami DLS. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Oh, artinya sih, Dina? Gimana sih? Gimana sih? Motecar tahu, Motecar? Apa artinya Motecar? Motecar itu berdiri sendiri, bukan, Bu. Nggak tahu, saya juga. Nggak tahu, saya juga. Soalnya, iya, soalnya kebetulan, saya ingin menjelaskan juga ya, Pak, Bu. Kalau tim Bandung Mesad itu, Mesadnya itu, M-nya itu adalah Motecar, jadi bukan Mesad yang terbang, gitu. Bukan, Pak, artinya itu bukan Mesad Ngapung, tapi Mesad itu singkatan dari Motecar El Muna, Sangkan, Ajib, Tentung, Nak, gitu. Artinya, seorang, saya mau makan. Tolong, saya mau makan. Motecar, El Muna, Sangkan, Ajib, Tentung, Nak. Sangkan, Ajib, Tentung, Nak. Tentung, atau dirinya? Tuh. Tuh. Kan ada jenis itu, nggak ada, ya? Saya jelaskan juga, ini di halaman 61 dan 62 ada juga. Dia mengembangkan, ya lebih dari apa yang, apa, berbeda dengan apa yang sudah direncanakan, gitu ya? Sesuai kondisi yang kamu. Ada dua kegiatan, apa sih yang tadi itu, ya? Iya, ada yang sesuai dengan silagus dan ada juga yang di luar perencanaan, gitu. Kenapa? Menurut Anda itu bagus atau gimana? Tidak, Bapak. Kebetulan ini juga menjadi temuan saya, karena kan seharusnya untuk perencanaan itu, pelaksanaan itu diselaikan dengan perencanaan saja. Sebaiknya tidak ada perencanaan di dalam sebuah pelaksanaan. Jadi program yang di luar silabus itu, yang seminar dan juga Big Bang, itu tuh perencanaan yang dibuat oleh bidangnya untuk lebih mengekspresikan diri gitu, Pak. Kalau di Big Bang sama mini event, gitu. Kalau seminar itu kan seharusnya di awal, sebelum melakukan pendampingan, gitu. Tapi bidang ini telat memberitahu kepada tim Bandung Musa, jadinya pada akhir. Iya, dibahas. Dibahas, ada. Gak, karena gini bukan apa-apa. Yang memenai, yang memang menarik, mengelola seni mantur, ada HSS, sekarang kadang-kadang melakukan pesorangan, gitu. Iya, betul. Betul, betul. Lu tuh, kamu mau masalah, bisa seles yang terakhir aja? Gak bisa. Di lampiran ini ada upaya mengejalkan buruf, gitu ya. Gak masalah sih untuk menerusnya, cuma memang supaya tidak terlalu tebal. Tapi sederhana itu jadi agak kurang berguna, karena spasinya masih lemah, gitu. Karena ini, tadi-tadi tembal banget ternyata hampir tengahnya. Oh, hampir luwancara. Iya, betul. Terima kasih, Pak Teddy. Oke, terima kasih, Pak Teddy, atas... SMA. Kalo gak mati, di Sada Gori SMA, Sada Gori bukannya? Kecinta Allah. Iya, betul. Lu bener Sada Gori? Iya. SMA 8. Oh, SMA 8. Ya, ngapak-ngapasanya. Tau ya, Budina tahu. Iya, kan kakak bapak. Iya, kita sempat ngobrol tentang Budina kan, Pak, waktu semester 1. Pernah. Eh, kakak kan berapa lulus? Lulusnya dari usia 19, Bapak. Nah, kuliahnya ke-19 lalu. Oh, iya. Jadinya? Ya, ya. Saya 51.